hai oke kembali lagi di channel ini ini Epson LQ2190 ini isinya ya dia jebol dan ini udah dicopot dan udah dibeliin mainboardnya ini yang baru tuh ya nih yang mainboard baru ya tuh oke langsung dipasang aja ya jangan nge-like dan subscribe Oke langsung dites aja langsung dipasang ya Nah langsung pasang mainboard aja mainboard baru dan langsung dites ya gimana oke oke enggak ya ini mainboard baru ya eh masih oke berarti ya LQ2190 cara mengganti mainboardnya Oke langsung ini mainboard baru tes dulu ya jadi kita dulu nyala enggak normal enggak ya setelah itu baru dipasang ke printernya Oke langsung colokin dulu untuk kabel-kabelnya itu ada sedang lepas ya kabel-kabelnya itu ya tuh itu tinggal colok aja kolom-kabelnya untuk warna warnanya berbeda ya untuk colokan biasanya kalau printer tuh coloknya lagi temen merah ya jadi beda-beda tinggal ngikutin doang ya jangan lupa like dan subscribe nah tuh tinggal ngikutin doang ya tuh banyak cuman warnanya berbeda-beda satu ya tuh berbeda-beda warnanya tinggal ngikutin doang jadi udah ya udah warnanya sesuai ya Nah itu lagi tuh ya udah tertutup pasang nah ini untuk power supply nya tuh ya Nah ya oke langsung tes aja jangan melihat kelebihan langsung aja solokin powernya dan di pegang ininya ya nah jelok power pegang nah di nyalakan nggak senyalak Nah di penyala ya berarti nyala mainboardnya ke-sabisi pasang hit jadinya saya gedip-gedip begini ya udah nah oke langsung dipasang head-bedip-bedip nah setelah pasang head dia dites nah di nyalain sambil di powernya nyalah nggak nah musuh-musuh nggak berarti oke ya Nah itu itu berarti oke untuk mainboardnya diganti baru ya tinggal pasang head-nya test print ya itu cara ngetes dan masang mainboardnya ya jangan ngebelik dan subscribe